Intro Ustakolda Papua pantau langsung pelaksanaan Kilgara Apopendio Kasus tindak bidang dari tahun 2020 di wilayah hukum Polerje Purakota mengalami penurunan Intro Selamat siang pemirsa selain video informasi tadi Beberapa berita dan informasi meriklannya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINIS Papua Bersama saya Fri Nwoba, inilah AINIS Papua selengkapnya Intro Pemirsa Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau bersama Danrem 174 ATW Brigjen TNI Bangunawoko Pantau langsung pelaksanaan Pilkada Susulan di Kabupaten Bovendio Senang kemarin Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau dan Danrem 174 ATW Merauke Brigjen TNI Bangunawoko Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Bovendigul Teodoro Skosai Anggota Komisioner Bawa Asli Provinsi Papua Ronald Manowak Menjauh dan memastikan pemilu susulan yang berlangsung di Kabupaten Bovendigul agar berjalan aman dan lancar Dalam kesempatan tersebut Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan bahwa Kegiatan pemilu kadah susulan ini memang menjadi perhatian dari pemerintah pusat Dalam kesempatan tersebut Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan bahwa Kegiatan pemilu kadah susulan ini memang menjadi perhatian dari pimpinan pusat Sehingga dirinya bersama Danrem dan pihak KPU serta bawah asli melihat secara langsung Di beberapa TPS yang telah selesai melaksanakan pemungutan suara Menurutnya aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya Kemudian nanti pihaknya juga akan terus memonitoring perkembangan hasil Dan dirinya berharap pasangan calon menerima hasil keputusan Baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten Serta bersama-sama menjaga situasi di Kabupaten Bovendigul tetap aman dan kondusif Kami ingin perat keamanan Denny Polri hanya bisa memperlancar semuanya Jadi jangan nanti kalian menertimakan hal-hal yang apalagi ada desas-desus Ada berita-berita hoax yang begini tanya sama kami Di sini ada Pak Dantrim langsung, ada Pak Dantrim, ada Pak Kapolres Ada perjabat tamat, terutama penyelenggara sendiri Tanyakan tentang isu-isu yang berkembang Kayaknya sampai nanti sudah bergerak dulu Mengambil langkah, mengambil sikap sendiri yang kemudian salah Hal-hal yang salah itu nanti kami proses begitu Jadi saya berharap itu bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat Berhasil Pilkada ini Selain itu dalam situasi pandemi Covid-19 Kapolda berharap masyarakat bisa menyelesaikan dengan kebiasaan baru atau new normal Sehingga pemuli ini tidak melahirkan kluster baru penyebaran Covid-19 Serta tetap bersama TNI Polri dan pemerintah setempat Untuk bagaimana menjaga situasi ini tetap aman dan kondusif Fredy Nooba, ANS Jepura melaporkan Selamat menikmati